Ada seorang polisi menyamar sebagai wartawan. Dan itu nggak, kalau menyamar dalam hitungan minggu atau bulan, mungkin kita masih bisa sedikit toleran ya. Ini 14 tahun, Mas Bambang. Menurut Mas Bambang, bagaimana ini bisa sampai 14 tahun seorang polisi menyamar sebagai wartawan? Ya, dalam tugas intelijen, ukuran waktu itu tidak terbatas ya. Ya, bisa saja 14 tahun atau seumur hidup dia ditugaskan sebagai intelijen di sebuah institusi, ya instansi lain ya sah-sah saja. Yang menjadi menarik itu, intelijen ini sekarang ngaku. Ngaku dalam tanda kutip, diangkat menjadi kapolsek. Kalau dia tetap sebagai intelijen, tentunya tidak akan memunculkan kehebohan-kehebohan seperti saat ini. 14 tahun bertugas di situ, yang kemudian tidak pernah apel di satuannya. Ini juga tentunya akan memunculkan kecemburuan-kecemburuan juga di internal. Apa sih prestasinya? Apa sih urgensinya? Sehingga dia mendapatkan jabatan seorang kapolsek, misalnya seperti itu. Di sisi lain, tentunya ini juga menyakiti kawan-kawan profesi jurnalis sendiri, gitu loh. Pers sebagai salah satu pilar demokrasi, kemudian disusupi oleh seorang intelijen. Ini tentunya kan seolah-olah mematah-matahi kerja jurnalistik. Padahal pers ini kan salah satu pilar demokrasi, dan dilindungi profesi ini dilindungi undang-undang. Akhirnya kepolisi tidak menghargai profesi pers. Terima kasih.